Pemisah ribuan buruh yang tergabung dalam KSPSI Jawa Barat menggelar aksi Long March dan peruncuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Rabu Siang. Mereka menyampaikan pemisah aspirasi ke para anggota DPRD Jawa Barat yang baru dilantik Senin lalu. Dan dalam aspirasi tersebut buruh menyuarakan berbagai tuntutan diantaranya penolakan terhadap revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Aksi ribuan buruh yang tergabung dalam KSPSI Jawa Barat ini diawali Long March dari Monumen Perjuangan menuju gedung DPRD Jawa Barat. Sebagian buruh datang menggunakan sepeda motor sedangkan yang lainnya berjalan kaki. Dalam aksi unjuk rasa kali ini demonstran menyampaikan penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan karena dianggap akan menyengsarakan kaum buruh dan keluarganya. Mereka pun meminta agar para anggota DPRD Jawa Barat yang baru dilantik menginisiasi pembuatan perda tentang proses penetapan upah terutama upah sektoral dan perda tentang pengawasan Ketenaga Kerjaan di Jawa Barat untuk melindungi buruh. Salah satu yang menyentuh hak fundamental buruh mengenai upah, upah ingin, upah perda tentang kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kawan-kawan kerja 3 jam, bayar 3 jam. Pesahabung ini diperlangi dari sekarang 9 bulan pengusaha menginginkan maksimal 5 bulan gaji kawan-kawan sekalian. Selain itu, buruh pun menyatakan penolakan keras terhadap keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki tenaga kerja asing. Mereka pun menuntut Gubernur Jawa Barat segera mengesahkan UMSK 2019 Kabupaten Karawang dan segera membuat surat kepada seluruh kepala daerah untuk segera memproses upah 2020. Previsi Undang-Undang 13 menolak kenaikan BPJS 1 persen, menolak keputusan Menteri Tenaga Kerjaan nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat didaksikan UMSK itu juga menuntut supaya DPRD menginisiasi membuat warga tenaga kerjaan, juga warga tentang upah. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, beberapa buruh masuk ke dalam kawasan gedung DPRD untuk beraudiensi dengan anggota DPRD Jawa Barat. Tidak hanya ke depan gedung DPRD Jawa Barat, buruh pun menyambangi depan gedung sate Bandung dengan dikawal pihak kepolisian. Di gedung sate, perwakilan buruh pun diterima untuk beraudiensi. Wakil sementara Ketua DPRD Jawa Barat, Tetep Abdul Latif pun menyatakan akan membawa aspirasi buruh ke DPR RI. Ibu pernah membuat rekomendasi dan kepadannya sudah dicontohkan oleh pimpinan DPRD Jawa Barat, 2014-2019, menyampaikan aspirasi ini langsung ke DPR RI dan ke sekalian negara, setik untuk disampaikan kepada... Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih.